Ini saya akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api yang alhamdulillah dapat diungkap oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Pores Jakarta Utara dan kasus ini ya memang cukup bisa dikatakan cukup fenomenal ya fenomenal kemudian kasus ini cukup juga viral ya hampir beberapa hari dan menjadi pergunjingan baik di media sosial maupun di media elektronik tetapi alhamdulillah berkat kerja keras dan disinilah juga profesionalisme kemudian kesabaran, ketelitian serta analisa epolasi yang dilakukan setiap hari akhirnya berjalannya dengan kurun waktu hampir kurang lebih 8 hari ya ya kita tahu kejadian adalah tanggal 13 Agustus dan dapat terungkap pada tanggal 21 Agustus 2020 dari hasil pengungkapan ini jadi ada 12 pelaku ya saya ulangi 12 tersangka ini bisa dikatakan merupakan kelompok atau sedikat pembunuhan ya tentunya dengan berbagai peran sebagai otak pelaku kemudian yang merencanakan kemudian ada yang kemudian dia mencari senjata api kemudian ada sebagai joki ada sebagai eksekutor dan ada juga yang membawa senjata api ini dari kedua belas pelaku ini dengan berbagai peran ya perannya nanti akan saya jelaskan kemudian seperti kita ketahui kalau kita melihat dari kronologis awal kalau melihat dari kronologis awal sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 13 13 Agustus terjadi penembakan yaitu tepatnya di di depan Ruko Royal Gading Square Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara jadi waktu tadi saya sampaikan pukul tanggal 13 sekitar pukul 13 ya anda pun korban adalah saudara Sugianto berumur 51 tahun dan menembak dan tepat tertembak ya jadi dimana ada lima tembakan saat itu yang dilakukan oleh seorang ya ada lima tembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia kemudian setelah kejadian tersebut ya kami dari Polda Metro Jaya memang kami langsung membuat tim khusus ya ataupun tim khusus tim terpadu dalam hal ini dari Polda Metro Jaya dan Pores Jakarta Utara untuk bersama-sama melakukan penyelidikan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan tersebut dari hasil olah TKP dimana di TKP ini banyak ditemukan ada beberapa selongsong kemudian juga bahwa yang bersangkutan juga berada di luar daripada kantornya ataupun tadi saya sampaikan di depan Ruko Royal Gading Square kemudian kita analisa jadi ada dua alternatif ada dua kemungkinan bahwa kemungkinan pertama adalah terkait dengan persaingan bisnis kemudian yang kedua adalah terkait dengan permasalahan internal di perusahaan tersebut dari hasil penyelidikan kemudian kita sepakati bahwa untuk persaingan bisnis ini kecil kemungkinan dan kemudian kita dalami terkait dengan permasalahan internal nah dari sanalah kemudian kita olah TKP lakukan penyelidikan sekian hari ya kemudian baru kita dapatkan temukan ya titik terang terkait dengan kasus pembunuhan tersebut jadi untuk kronologis kejadian bahwa perlu saya sampaikan bahwa tersangka atas nama NL ya NL ini perempuan ini merupakan karyawan swasta ya daripada PT Dwi Putra Tirta Jaya jadi PT ini adalah milik korban ya korban Sugianto sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut yang bersangkutan ini bekerja sejak tahun 2012 yang bersangkutan adalah sebagai admin bagian keuangan jadi untuk motif motif tersangka jadi ada dua motif ini yang pertama tersangka ini sakit hati ya sakit hati dan yang bersangkutan marah ya marahnya kenapa ya sakit hati dan marah jadi ada ada dua hal ya karena yang bersangkutan yang bersangkutan ini sering dimarahin dimarahin oleh pelaku oleh korban saya ulangi dan yang kedua memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini ya jadi mereka sering marah-marah juga yang kedua sering juga mengajak untuk melakukan hal-hal di luar ini ya di luar sebagai pimpinan ataupun karyawan jadi sering diajak untuk melakukan bersetubuh dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya ini ya tidak laku gitu kan sebagai perempuan tidak laku nah itu yang pertama kemudian yang kedua yang bersangkutan adalah rasa ketakutan karena yang bersangkutan dari tahun 2015 ya tadi ulangi saya dari tahun 2012 sampai 2020 yang bersangkutan adalah di bagian admin ataupun di bagian keuangan jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak nah pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak tetapi disitu ada indikasi menggelapkan uang tersebut sehingga ada beberapa kali tegoran yang di tegoran dari pajak Jakarta Utara ke perusahaan tersebut nah hal inilah kemudian sempat dari pihak korban ya dari korban menyampaikan bahwa tersangka akan dilaporkan kepada polisi inilah kekhawatiran yang mungkinkan kemudian yang bersangkutan mengambil apa mengambil inisiatif bahwa yang bersangkutan untuk melakukan untuk membunuh daripada korban tersebut kemudian saudara NL ini meminta tolong kepada saudara R alias M ini merupakan ini merupakan suami siri dari tersangka untuk membunuh korban jadi disitu sempat sebenarnya dua kali jadi sekitar bulan bulan Maret tanggal 20 Maret si korban ini menyampaikan kepada R alias M untuk melakukan pembunuhan tetapi tidak dihiraukan nah kemudian tanggal tanggal 4 Agustus 4 Agustus yang bersangkutan menyampaikan kembali menyampaikan kembali kepada R atau M bahwa yang bersangkutan berada dalam ancaman ya ancaman dari korban sehingga yang bersangkutan minta supaya korban ini di eksekusi ataupun dibunuh nah kemudian dari korban dari tersangka NL juga sudah menyiapkan dana 200 juta untuk mencari pembunuh bayaran ya untuk mencari pembunuh bayaran kemudian setelah itu mulailah melakukan perencanaan pembunuhan perencanaan ini dilaksanakan 5 kali ya 5 kali yang pertama di rumah NL sendiri yaitu pada tanggal 4 Agustus kemudian 1 kali yaitu pada tanggal 5 Agustus di hotel Pakuwon Tangerang kemudian 3 kali di hotel Ciputra saya ulangi di hotel C Cibubur dan disanalah ya antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Agustus para pelaku ini menginap di hotel di hotel C Cibubur ya kemudian tanggal 4 Agustus 2020 tersangka NL ini menstransfer ya 100 juta sebagai uang ya istilahnya DP lah gitu kan dari rekening miliknya ke rekening tersangka R alias M dan kemudian yang 100 juta lagi ini di berikan secara cash yaitu pada tanggal 6 Agustus 2020 yang diberikan kepada saudara Insinyur AJ seolah ya Insinyur AJ gitu jadi sudah 200 juta uang itu yang diserahkan kepada para sirikat ini kemudian pada tanggal 9 Agustus 2020 tersangka NL kemudian tersangka R alias M kemudian tersangka SJ tersangka R dan tersangka AJ ini berkumpul di Hotel Ciputra untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban jadi tanggal 9 kemudian demikian juga dilaksanakan pada tanggal 10 dan disana memang ada dua alternatif ya rencana pembunuhan tersebut yang pertama adalah perencanaan awal alpembunuhan ini korban ini akan diajak keluar oleh tersangka R yang bersangkutan berpura-pura sebagai petugas pajak dari Kanwil Jakarta Utara nah ini harapannya setelah mereka diajak mau kemudian yang akan dibawa ke mobil dan di mobil akan dieksekusi tetapi pada tanggal 9 itu korban tidak mau ya korban tidak mau sehingga kemudian rencana tersebut gagal nah kemudian mereka kembali ke hotel di Hotel C ya di Cibubur mereka merencanakan kembali untuk melakukan pembunuhan dengan alternatif yang kedua itu tanggal 10 kemudian tanggal 11 saya ulangi ya tanggal tadi tanggal 10 mereka merencanakan kembali untuk pembunuhan kemudian tanggal 11 mereka merencanakan kembali di hotel untuk langkah-langkah selanjutnya untuk merencanakan membunuh korban dengan menggunakan senjata api ya mereka merencanakan menggunakan senjata api tetapi mereka masih berpikir kemudian siapa eksekutornya kemudian salah satu diantara 4 orang tersebut tadi yang berkumpul tersebut yaitu adalah saudara NL kemudian saudara S alias M kemudian juga ada saudara R juga ada saudara D mereka berkumpul kembali menentukan siapa untuk menjadikan eksekutor nah kemudian saudara S mereka mempunyai bahwa mereka ini merupakan satu kelompok mereka mempunyai salah salah satu teman yang saat itu berada di bangka ya bangka bangka belitung yaitu atas nama saudara DM DM alias D ya di mereka yang saat itu berada di bangka belitung kemudian ditawari sebagai eksekutor awalnya yang bersangkutannya memang sebenarnya bukan pelaku tetapi untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan mereka kemudian DM pun menyangkupi dengan alasan istilahnya untuk perjuangan jadi sebagai untuk diketahui bahwa sindikat ini merupakan satu kelompok ya satu kelompok nah kemudian kebetulan para pelaku ini adalah anak bisa dikatakan merupakan murid ya murid dari orang tua NL ya murid dari orang tua NL sehingga mereka dengan alasan untuk apa perjuangan karena yang dimana NL pun dalam ancaman sehingga DM pun menyetujui untuk datang ke Jakarta nah kemudian tanggal 12 tanggal 12 ini saudara DM dari bangka berangkat ke Jakarta dan siang hari sekitar pukul 14.30 saudara S saudara R dan saudara J mereka menjemput saudara DM ini di bandara bandara Soekarno-Hatta ya untuk menjemput DM alias D di Jakarta di bandara Soekarno-Hatta setelah mereka berangkat dari bangka nah kemudian mereka berkumpul di hotel C tadi di daerah Cibubur atau jelasnya hotel Ciputra di daerah Cibubur kemudian itu kejadian tanggal 12 dan pada tanggal 12 juga bahwa saat itu belum disiapkan kendaraan ya sehingga dicarikanlah kendaraan roda 2 saudara D dan saudara R atas perintah saudara R alias M ini mereka di perintahkan untuk membeli motor ya akhirnya dibililah motor seharga 13 juta 300 ribu ya nah kemudian saudara D dan R diperintahkan untuk membuat nopol palsu nomor polisi palsu dan membeli jaket serta helm grab dan setelah membeli motor ya baik motor maupun jaket serta helm grab ini disimpan di daerah apa nanya di daerah di daerah Ben Hill ya ya setelah membeli motor di wilayah Jakarta Utara kemudian membeli jaket dan membuat nomor palsu kemudian kendaraan roda dua motor itu dan jaket serta helm disimpan di apa ini yang jaket di mana dititipkan ya dititipkan di Ben Hill di daerah Ben Hill kemudian mereka setelah membeli barang-barang tersebut mereka kembali ke hotel kemudian merencanakan ulang dan melatih menembak ya saudara Diki saudara DM ini belum punya kemampuan apa-apa untuk menembak sehingga yang bersangkutan dilatih menembak oleh saudara AJ ya ataupun Judedi dan setelah itu mereka kembali ke hotel kemudian pada hari H ya hari H tanggal 13 Agustus pukul 06.30 mereka check out ya dari hotel mereka check out dari hotel beberapa orang diantaranya R kemudian S kemudian DM kemudian J dan D ini dengan menggunakan portuner milik saudara RM mereka ke Ben Hill untuk mengambil motor dan jaket di Biro Wisata milik saudara D ya kemudian motor itu dipakailah oleh para eksekutor yaitu saudara DM dan Joki adalah saudara S ya mereka berangkat ke TKP yaitu di wilayah Kelapa Gading dan sampai di lokasi jam 8.30 kemudian mereka menunggu korban ya menunggu korban keluar dari kantornya jadi sekitar 12.45 korban atas nama S ataupun Sugianto ini keluar kemudian saudara D.KM dia memastikan apakah korban ini betul-betul yang mereka akan eksekusi jadi sempat berpapasan ya berpapasan setelah memastikan kemudian saudara DM ini berbalik arah dan langsung melakukan penembakan lima kali ya penembakan lima kali mengenai punggung dan kepala ya jadi ada satu tembakan di punggung dan dua di wajah ya ataupun di kepala jadi tiga tembakan inilah yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan itu meninggal ya setelah itu dari keterangan para tersangka mereka berkumpul di wilayah Tangerang kemudian langsung pulang ke Lampung ya dan berkumpul di rumahnya yaitu saudara RM yang merupakan suami siri daripada saudara ini NL ya nah kemudian untuk dana yang 200 oleh saudara RM ya ini semuanya diserahkan kepada eksekutor DM ya tetapi tetapi DM kemudian dibagi-bagi yaitu ke saudara S sebanyak 20 tetapi oleh S pun kemudian diserahkan kepada saudara M ya kemudian yang 10 juta diserahkan kepada saudara AJ ya saudara AJ jadi jadi itu sekilas ya apa kronologis kejadian yang di yang terjadi sehingga korban akhirnya meninggal dunia ya kemudian perlu saya sampaikan bahwa ya tadi berkat profesionalisme ya hasil olah TKP yang bersangkutan para tersangka ini dapat di kasus ini bisa diungkap dan kemudian kita lakukan penangkapan jadi tadi saya sampaikan ada 12 orang pelaku pembunuhan ini dengan berbagai perannya yang dari 12 orang ini 8 orang yang ditangkap di Lampung kemudian 1 orang ditangkap di di Cibubur ya disitulah Cibubur kemudian 2 orang ditangkap di wilayah Surabaya Jawa Timur jadi ini yang dapat saya sampaikan kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku adalah pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51 ya dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau paling lama penjara 20 tahun jadi ini beberapa pasal yang disangkakan terhadap para pelaku ini jadi hal ini yang ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media ya alhamdulillah ini berkat kerja keras tentunya anggota di lapangan dari setiap hari terus mengikuti perkembangan-perkembangan dan alhamdulillah kasus yang selama ini selalu menjadi pergunjingan dapat diungkap secara saya yang dapat saya sampaikan mungkin ada beberapa pertanyaan kami persilahkan Pak ini dari ke-12 yang punya hubungan langsung dengan korban sugi aktor itu mungkin sudah dijelaskan jadi ini Pak apakah semuanya dilakasih tangan dari NL atau seperti apa Pak ya jadi yang berkaitan langsung dengan korban sugianto hanya satu orang ya hanya saudara NL yang lainnya yang lainnya adalah mereka memang adalah bisa dikatakan ini merupakan jaringan ataupun kelompoknya saudara saudara R alias M ya jadi saudara R alias M inilah yang merencanakan pembunuhan tersebut atas permintaan saudara NL ya yang merupakan istri-istiri daripada saudara RM oke ya jadi untuk saudara DM DM ini orang sipil ya dan yang bersangkutan sebenarnya bukan dia tidak tidak mampu ya dalam arti tidak pernah menggunakan senjata api tersebut sehingga pada saat cuma dia karena rasa kebersamaan ya dia sebagai apa namanya bagian dari jaringan itu kemudian diajak sebagai eksekutor dengan alasan untuk berjuangan karena apa saudara NL ini merupakan merupakan ini ya merupakan anak daripada gurunya dan kebetulan orang tuanya NL ini juga sudah sebenarnya sudah tidak ada tapi sifat kekerabatan sifat kebersahabatan diantara mereka itu masih ada jadi saudara DM ya saudara DM ini mereka diajarin dulu menembak ya dan sebenarnya coba teknisnya aja tesnya menembak kemudian dilakukan penembakan kalau motor kanon baru hanya sekali dia nembaknya berbunyi satu kali dan yang bersangkutan makanya melakukan penembakan juga dari jarak dekat gitu ya lima tembakan itu yang masuk tiga tiga tembakan yang dua lolos gitu begitu ya ya oke terima kasih jadi memang hasil keterangan kemudian hasil penyelidikan kita jadi tadi saya belum bisa sampaikan ya pasal barang bukti ya jadi ini barang bukti adalah satu pucuk senjata api Browning Arm Company ya dengan nomor seri NM kemudian ini kalibernya adalah 38 38 38 auto ya kalibernya ini adalah senjata gelap ya senjata ini tidak terdaftar ya tidak terdaftar dan yang bersangkutan ini senjata ini saat itu adalah milik IJ ya sendara saya ulangi milik AJ ya insinyur AJ ini insinyur AJ mendapatkan senjata itu pada tahun 2012 ya dari 2012 dia pun beli 20 juta waktu itu nah senjata ini gelap misalnya tidak dalam arti senjata ilegal tidak tidak ada tidak terdaftar dia membeli dari saudara TH ya melalui saudara SP nah nah saudara SP ini ya dari 20 juta karena dia perantara dapatlah dia 5 juta makanya disini pun dia jadi tersangka disini jadi saya sampaikan ini berbagai peran tadi saya sampaikan perannya itu mulai dari otak pelaku kemudian pelaku perencanaan pembunuhan kemudian disini juga sebagai ada eksekutor kemudian ada sebagai joki kemudian yang lainnya ada yang hanya membawa senjata api ya dan ada juga diantara mereka mereka hanya melakukan perencanaan merencanakan pembunuhan gitu diantara 12 orang ini jelas ya ya saya rasa itu cukup ya itu adalah saya ini merupakan bagian daripada kelompok gitu ya ya jadi ketika saudara AJ membeli itu saudara AJ membeli itu dia membeli 20 juta itu dengan pelurunya ya dengan pelurunya mereka pada saat membeli itu ada sekitar 43 putir ya 43 putir atas 1 kotak pelur tersebut masih ada saya amel dari pesantara ini monen yang terkait dengan ini kan saudara AJ punya uang 200 juta ya Pak maksudnya saya boleh nanya sebenarnya memang uang ini itu digunakan untuk apa sih sebelum untuk melakukan eksekusi ini Pak jadi untuk membeli uang 200 juta ini dan sama satu lagi sebenarnya orang tua dari saudara AJ ini berprofesi sebetulnya apa kenapa bisa punya uang ya ya sebagai guru saja gitu ya 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 yang istilahnya orang itu memang ya disegani ya disegani orang tersebut disegani nah kemudian yang 200 juta itu ya uang dari ya bisa mungkin uangnya NL ini uang simpanannya NL NL ya ya yang memang mereka mungkin merasa apa bahwa saya dalam keadaan terancam karena ada rasa takut untuk dilaporkan kepada polisi ya sehingga mereka meminta kita siapkan uang 200 juta untuk melakukan pembunahan terhadap saudara korban tersebut ya oke oke ya jadi jadi untuk teguran teguran dari ini ya teguran dari PT pajak itu ada ya buktinya seharusnya ada masalah berapanya masih kita dalami ya nanti akan kita teruskan untuk pendalaman dan saat ini memang untuk untuk apa sudah mulai masuk ke penyidikan ya oke ya oke jadi selama ini ya ini maksudnya ini terkait dengan sidikat pembunuhan terhadap saudara Sugianto ya ya selama ini yang bersangkutan ini tidak pernah ada jadi tidak ada diantara mereka ini sebagai residivis tidak ada ya jadi mereka rata-rata memang dia termasuk sebagai tadi saya sampaikan yang eksekuter sendiri dia belajar nembak juga baru saat itu ya saat itu dia bodalnya mungkin keberanian saja itu ya tetapi karena menyangkut kebersamaan apa perjuangan bagi mereka sehingga karena selama ini dianggap ya bisa dikatakan anak gurunya dilecehkan anak buahnya dimaki-maki kemudian dalam ancaman sehingga yang bersangkutan kemudian mau menjadi eksekutor oke ya satu lagi terakhir 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 kendala kendala yang dihadapi memang saat ini saat ini banyak juga beredar kendaraan apa senjata api ilegal ya artinya senjata ilegal ini bisa senjata api rakitan ya rakitan kemudian yang kedua saat ini juga beredar kayak senjata api air sopgan itu jadi air sopgan ini kan mirip sekali dengan senjata api ya walaupun mereka apa senjatanya pelurunya itu dari plastik gitu kan tetapi begitu ditodongkan kepada orang pasti orang itu akan takut ya ini ini peredaran ini yang terus dalam hal ini kita upayakan kita lakukan penyelidikan